Hai kenapa vanili saya seperti ini merintil merintil seperti ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Selamat pagi sekian lama sekali ya belum mendapatkan konten yang lebih bagus nah kali ini saya berada di Karangkitri rumah saya di sebelah selatan rumah saya nah ini adalah tanaman vanili ya seperti yang anda ketahui ini adalah tanaman vanili tetapi saya heran kenapa vanili saya seperti ini merintil merintil seperti ini ya seperti terserang penyakit ya ini daunnya juga sepertinya tidak normal ya tidak normal ya tidak normal Kenapa ini ya bagi para petani di seluruh Indonesia ya saya mohon bantuannya khususnya untuk para petani ini kenapa vanili saya seperti ini apakah terserang penyakit ya atau normal-normal saja tetapi tidak seperti yang lain-lainnya bisa bantu ya bisa bantu ya bisa bantu tuliskan di kolom komentar kenapa vanili saya itu tidak normal ya tidak normal ini saya lakukan pemotongan pemotongan pucuk ya ketika mulai bertanda-tanda seperti ini ya tidak normal tetapi tunasnya juga sama seperti yang sebelumnya ya tidak normal bisa bantu ya bisa bantu tolong tuliskan di kolom komentar kenapa vanili saya itu tidak normal seperti ini dan solusinya juga tolong ya tuliskan di kolom komentar memang saya memberikan tutorial-tutorial penanaman perawatan tetapi tidak semua yang saya ketahui itu secara keseluruhannya ya memang saya memberikan edukasi ya memberikan edukasi kepada para para petani di seluruh Indonesia tetapi tidak semuanya saya mengetahuinya dan juga solusinya maka dari itu tolonglah tuliskan kolom tuliskan di kolom komentar kenapa vanili saya ini tidak ini tidak normal ya nah ini juga salah satunya ya ya terlihat apa yang namanya kalau bahasa jauhnya purat purat bahasa jauhnya purat ya bahasa jauhnya purat dan juga daunnya juga seperti ini ya kenapa seperti ini ya tolong bantu di kolom komentar kenapa seperti ini dan juga solusinya bagaimana solusinya ya menangani seperti ini atau bisa ganti bibit pada awalnya pada awalnya pada awalnya normal normal saja ketika saya tanam sudah sepanjang seperti ini dan ketika waktu tunggu tunas belum belum saya potong belum saya potong ketika tunasnya mulai melingkar seperti ini ya melingkar seperti ini itu tanda-tanda bahwa terkena serang penyakit ya kemudian saya potong dari sini pada waktu itu pada waktu itu saya potong nah kemudian muncullah tunas yang baru tetapi sama ya sama 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 apanya sama terlihat seperti terkena penyakit ya pertumbuhannya tidak normal itu bagaimana solusinya padahal perawatannya juga sama seperti yang seperti yang lain-lain sama seperti yang lain-lain ya sama seperti yang ini yang normal cuma ini termakan oleh ulat mungkin ya bulu ataupun belalang ini yang normal ya padahal perawatannya juga sama perawatannya juga sama ini yang normal ya terlihat segar terlihat mulus daun-daunnya tidak ada benjol-benjolan apapun di batangnya nah ini normal juga saya potong ya saya pangkas juga tumbuh tunas yang normal tetapi yang yang saya katakan tadi kenapa padahal perawatannya juga sama pupuknya juga sama seperti itu ya kebanyakan kebanyakan para petani itu mengeluhkan yang namanya batang busuk bukan seperti yang ini ini baru pertama kali saya ya baru pertama kali saya menemukan ya penanaman yang terkena penyakit seperti ini ya ataupun ini juga sama seperti penyakit-penyakit yang dialami oleh lada yaitu penyakit kuning kemudian mati ya maka dari itu tolonglah untuk para petani di seluruh Indonesia bantu saya ya solusinya gimana terus ini apa ini penyebabnya seperti itu ya tolonglah ini ya berada di kebun saya karena kipri ini juga baru saya ya yang kemarin ya bulan-bulan yang lalu saya turunkan ini baru kemarin saya turunkan karena sudah sampai ke sana ya kalau saya biarkan sampai ke atas nanti susah nanti susah untuk ketika mengeluarkan bunga jadi saya turunkan ini juga baru saya turunkan ya ini juga ya ini saya biarkan sampai panjang ke bawah ya sampai ke bawah kemudian kalau sudah maksimal panjangnya hampir ke tanah terus saya potong kemudian di atasnya akan tumbuh tunas lagi sudah panjang lagi saya turunkan lagi sudah panjang lagi tumbuh lagi saya turunkan lagi sampai rimbun nantinya nah seperti itu tapi ya topik yang utamanya adalah ini saya minta bantuannya untuk para petani di seluruh Indonesia kenapa vanilisaya itu seperti ini tidak sehat ya tidak normal keluar banjol-banjolan di batangnya jadi saya tolong saya minta tolong sekali untuk mengatasi hal-hal seperti itu biasanya yang dikeluhkan adalah batang busuk tetapi beda kali ini kenapa vanili saya seperti ini ada banjol-banjolan di daunnya juga ada banjol-banjolan di batangnya seperti tidak normal pada vanili-vanili yang lain nah itu yang dapat saya lihatkan kepada anda jadi tolonglah ya bantu tulis di kolom komentar apa penyebabnya dan juga solusinya saya butuh penjelasan dan juga butuh solusinya saya memang anak dari seorang petani tapi tidak semuanya saya ketahui maka dari itu saya minta tolong untuk petani-petani di Indonesia yang lainnya untuk mencarikan solusinya ya karena apa di desa saya ini baru viral baru viral tentang penanaman-penanaman vanili dan juga harga-harga vanili yang membuat mereka tertarik untuk menanam oke terima kasih saya Faisal FF seputar tani mengucapkan selamat bekerja di ladangnya masing-masing selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih